Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Sialum Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masa Yuk Nah hari ini kita akan belajar membuat camilan apa itu? Brulibum, apa itu nanti kita akan belajar dari Ibu Depi Tetapi sebelumnya seperti biasa saya selalu menginformasikan kepada Bapak Ibu Jika Bapak Ibu punya permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan, Bapak Ibu tidak sendiri Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada tulisan Alkitab dan doa Bapak Ibu bisa pilih doa Nanti akan keluar formulir permohonan doa Silahkan diisi nama, apa yang ingin didoakan Kemudian cantumkan nomor HP dan klik kirim Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa sebagai sahabat doa Bapak Ibu sekalian Oke pemirsa, mari kita berjumpa dengan Ibu Depi Kita akan belajar membuat Brulibum Hai Depi Hai Ibu Novi Ketemu lagi Iya Senang deh belajar memasak lagi nih ya Iya Kalau yang lalu kita bikin Japanese Cotton Cheesecake Cotton Cheesecake Nah kali ini kita mau belajar bikin Brulibum Iya Apa itu pemirsa Brulibum? Wow Pasti Ini camilan ya? Iya camilan Camilan Nah Apa nanti kita akan belajar ya Ini bahan-bahannya sudah disiapkan semua Silahkan Depi apa aja ini yang dibutuhkan untuk bikin Brulibum Iya Brulibum ini kurang lebih mirip banget sama Bitterbalen Oh Iya Makanya blit-blit dibilang Bum Iya Karena di dalamnya ada keju melted Oh Blit-blit Iya Iya Jadi bahan-bahannya itu tepung terigu 50 gram Kita butuh bisa ham, bisa smoked beef, atau sosis bisa kurang lebih 80-100 gram Iya Oke terus Terus ini keju milk melted 30 gram Iya Di sini ada bawang bombay dicincang halus Sama Dan bawang putih Bawang bombaynya kurang lebih setengah Bawang putihnya? Bawang putihnya 2 siung 2 siung Iya Ini susu 250 ml Ini bahan-bahan nantinya untuk ditumis Iya Nah ini bumbu-bumbunya ya Ini ada gula, merica, sama garam sedikit Ya gulanya setengah sendok makan, merica sesuai selera, garam Kita juga butuh margarin untuk masak, kurang lebih 3 sendok makan Terus ini bahan-bahan untuk setelah ditumisnya nanti ya Iya, kayak pelengkapnya ya Nanti kita akan Di bulet-bulet Telur 2 biji saya kocok aja gitu Buat nanti perkat Oh campur kan ya Iya, perkat Jadi kita butuh perkat telur Kita butuh tepung Tunggung terigu biasa sama Untuk merekatkan tepung rotinya Ya pemirsa, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk bikin buli bar Sekarang kita akan mulai Membikin ya Silahkan, Deb Oke Pertama kita akan Masak dulu ya Iya, kita akan tumis Iya, kita akan tumis dulu Kita pakai apinya Sedang aja ya Jangan terlalu besar Sedang cenderung kecil Kayak nggak gosong Iya Kurang lebih 3 sendok makan Kalau saya sih udah pakai kira-kira ya Oke Oke Ini sudah bisa Kita masukkan Ini kita masak sampai harum Tapi jangan sampai hangus Sampai layu aja Supaya nanti bisa hancur ya Sambil dimasak itu Nggak Nggak bergerindil-gerindil Kita maunya Jadinya halus Adonannya Ini karena pakai apinya Cenderung kecil Jadi lama ya Sebenarnya sih bisa aja Pakai api besar dulu Nanti dikecilin Waktu mulai masukin tepung Supaya tepungnya nggak cepat Bergerindil-gerindil Jadi pakai api kecil Nggak cepat Kering banget Kita masukkan tepung Kita masak tepungnya Sampai Tidak Berbau mentah Ini sebentar sih Ini Ini Setelah ini Kita akan masukin Susu Sedikit-sedikit Bertahap Sambil kita masukkan Kemudian juga Daging Keju Gula, garam, merica Sup Sambil terus diaduk Tulang habis susunya Oke Sekarang ini kita aduk Sampai Mengental Dan bisa dibentuk Jadi bola-bola Perhatikan keju Perhatikan keju meltednya Kalau masih ada yang Belum Lancur Diancurin ya Ditekan-tekan Supaya Bisa tercampur rata Ini sudah mulai kering Ini sudah mulai kering Tapi masih Terus diaduk lagi nih Karena nanti kalau kurang kering Nanti lengket di tangan Ya Segini cukup Sudah mulai Nah Pamirsa Tadi ini Di Tumis-tumisnya Mau dicampur-campurnya Sudah selesai Kira-kira Seperti ini Terus Ditinginkan dulu ya Ditinginkan Sampai tangan bisa pegang ya Anget-anget Dikin gak apa-apa Bisa Oke Sekarang kita mau Mulai Membuat bola-bola Iya betul Ini Cita Teknya Kalau saya ya Lebih senang pakai Sendok plastik Karena kalau sendok plastik Dia gak lengket Iya Gak nempel Kita ambil Sesuai selera aja sih Bisa Kita udah cuci tangan ya Iya Kita tadi udah cuci tangan Jadi kita pegang langsung Kita giniin aja Terus Terus kita isi keju Di bulat-bulatin Tangannya bisa dikasihin tepung ya Supaya gak lengket Tapi Bagian yang akan tersambung Jangan dikasih tepung Nanti melenggak Gak mau nempel Ya Terus gini Kita gulung-gulung dah Iya Agak tricky ya Jadi harus hati-hati Dia bisa Pake perasaan Bocor Iya Bisa keluar kejunya Oh iya Terus kita masukin Ketelor ya Ketelor Ketelor Celupin Angkat Taburin tepung Tepung roti Tepung roti Jadi deh Tinggal digulung-gulung ulang Supaya tepung rotinya Tepungnya gak berjatuhan Ya Jadi saya coba ya Patekin Untuk memilih Hidung Kalau misalkan adonannya agak lengket Kemungkinan Masak adonannya kurang lama ya Kurang kering Oh Triknya juga bisa sih Pake tangan ini Ditaruhin tepung banyak aja Jadi dia pas Supaya gak ini ya Supaya gak lengket Di tangan kita Gelung-gelung Gelung buat bakso Iya mirip Bakso isi keju ya Bu ya Nah ini Kalau ini kerjanya bisa Sama anak-anak nih Wah Anak-anak diajak ikut ya Bikin cemilan Bikin cemilan Iya Ini makan makanan kesukaan Anak-anak ya Dibiar Iya Ini anak aku Kalau makan ini Aduh 10 biji abis Bu Sekali Sekali makan Dorian Senangnya Bikin-bikin Terkeju-keju Iya Bikinnya juga Gak ribet-ribet banget sih Iya Anak-anak juga seneng nih Bikin bula-bula Iya Digolung-golung lagi Supaya tepung panirnya Gak Gak rontok ya Gak rontok Waktu digoreng Setelah dibulat-bulatin begini Gak jadi semua Kalau udah jadi semua Dimasukin ke Freezer ya Oh bukan Tapi di freezernya Di freezernya ya Minimal itu 30 menit Minimal 30 menit Kalau bisa ya Semalaman juga Lebih bagus ya Ini bisa disimpan Sampai 2 minggu kok ini Sewaktu-waktu mau Iya Kita makan tinggal Digoreng Goreng saja ya Bisa buat disimpan Wah enak nih Bisa disimpan sampai 2 minggu Karena kita kan Gak pake pengawet ya Jadi ya Aman lah Buat anak-anak Iya Atau kalau mau bikin banyak Kan enak ya Bu ya Bisa simpan lama Iya disimpan Kalau anaknya banyak Anaknya banyak Ini kalau udah sekolah Sekolah on set Kan bisa buat bekel ya Iya Ini anakku Kalau lagi males makan Sarap aja cuma ini doang loh Ini kisinya juga tinggi Ada susu ya Ada susu Keju Terus ada proteinnya juga Ada dagingnya juga Tinggal sayur yang kurang Bawang Ada bawangnya Bu Udah ada bawang-bawangnya sedikit Bisa sih sebenarnya Kasih parutan mortal Kayaknya bisa Boleh ya Tapi saya belum pernah coba ya Buat kreasi ya Kasih sayur Bisa dikasih Tapi harus diparut Bu Iya Cip-cip Biar Bulatnya gampang Iya Pokoknya cereput-cereput Iya Ini minyaknya udah panas Kita masukin Ambil digerak-gerakin ya Supaya nggak lengket Api jangan besar-besar Supaya Nggak cepat angus ya Tapi dalam Kejunya Tetap Bisa meleleh di dalam Kalau terlalu cepat matang Luarnya udah angus Tapi kejunya belum Meleleh Juga yang bayang dikit Nah itu mulai kelihatan Bawangnya udah mulai berwarna Kuning Kita balik Kita goreng Sampai Kuning Kamasang ya Luar-luarnya A few moments later Ini aja hampir matang Aduh Sudah matang Diangkat Pemirsa ini Brulipomnya sudah jadi Wow Pasti enak Nah tentunya ada totalannya ya Bisa mayonaise aja Atau dicampur dengan Saus sapi Atau mau tomat aja Selera Nah kali ini Kalau kita Kayaknya tadi Sipi bikin Saus sapi ya Sama mayonaise Iya Mayonaise dicampur Coba-coba yuk Kita Bisa tentunya pengen tau ya Kita coba ya Nih Belum itu meleleh Nah Kayaknya udah meleleh Enak nih Tinggal dicocok Makan nih Atau mau makan langsung Juga bisa sih Kita jaga jarak ya bu ya Jangan jarak Enak Enak Mantap ya bu ya Mantap Dan asinnya juga pas Nih Nggak terlalu asin ya Nah pasti nih Anak-anak sangat suka Nggak anak-anak juga ya Mama juga suka nih Ngeransia juga suka Karena empuk Simbangkannya nggak keras Iya betul Nggak ada gigi juga bisa Iya bener Kalau nggak ada gigi juga bisa Nggak ada gigi juga bisa Nggak ada gigi juga bisa ya Depi ya Oke Depi Hari ini sudah mengajar Kita semua bikin Pemirsa silahkan mencoba Karena ini nggak Nggak susah ya Iya bener Sangat gampang sekali Apalagi buat anak-anak Bisa ada anak-anak Wah pasti seneng Bisa Supaya langsung makan ya Iya bener Dimakan sendiri tuh enak Wah enak bisa Wah langsung abis deh Iya Oke Devi Makasih Tuhan memberkati Sampai jumpa Pemirsa Waktu yang akan datang Sampai jumpa 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 selamat menikmati